Halo guys, Om Swastiastu Jumpa lagi dengan saya, Pandi Nah, pada kesempatan kali ini Aku mau buat video tentang Cara memperbanyak tanaman ande-ande lumut Nah, bagaimana proses Perbanyakan dari tanaman ande-ande lumut Yuk, selamat video saya berikut ini Check it out Nah, guys, ini adalah tanaman ande-ande lumut Yang akan kita Perbanyak Nah, seperti ini dia, guys Nah, untuk memperbanyak Tanaman ande-ande lumut ini cukup gampang Kita tinggal Sepih Anakan-anakannya Dan ditanam Bisa di polybag Tanam polybag maupun di pot Nah, kalau saya sih, biar rapi Saya tanamnya di pot Nah, seperti ini Nah, untuk media tanamnya itu Sangat Sangat gini, api ini Sangat mudah, tidak perlu media-media yang ribet Bisa Bisa menggunakan campuran tanah Dengan seka mentah saja Tapi jangan lupa Kasih juga pupuk Gimana pupuk kandangnya Seperti kotoran Tai kambing maupun sapi Nah, disini saya menggunakan Kupuk Dari kotoran tai sapi, guys Kemudian dicampur Seka mentah Dan juga Tanah Seperti itu saja Sudah cukup Nah, guys Kita langsung saja Mulai proses perbanyakannya Biar tidak Memakan waktu yang lama Nah, guys Kita langsung saja Mulai Nah, ini kita harus Keluarkan Dengan tanamnya Dari potnya Seperti ini Nah, ini kita tinggal Pisahkan saja Guys Ini ya Kita bagi menjadi Tiga Tiga bagian Terus hati-hati, guys Jangan sampai Menukai Tanaman tersebut Yang ini Yang ini Bisa Ini Sampu 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 Kita Disini Nah, guys Kita Jadi Lebih Dari Tiga Oke Dari Empat Yang Sampu Sampu Kita Tinggal Tanam Biasa Aja Guys Nanti Dia Dengan Sendirinya Akan Ini Akan Rimbon Karena Bertumbuhannya Cukup Cepat Limbon Dan Beranak Andai Lumut Ini Jangan Jangan Kasih Sinar Pull Cukup Di Bawah Naungan Naungan Pohon Soalnya Ini Suka Sinar Sedikit Sinar Dia Suka Tapi Jangan Terlalu Pull Nah Ini Dia Nah Sekian Dulu Video Saya Nah Untuk Teman Teman Terima kasih Sudah Menonton Channel Youtube Saya Jangan Lupa Like Comment Dan Share Akhir Kata Saya Ucapkan Om Santi Santi See you next time Oh iya Tadi Lupa Untuk Penyiramannya Itu Bisa Dilakukan Sehari Satu Kali Saja Di Pagi Hari Bisa Yang Penting Saat Nyiram Pastikan Medianya Tetap Basah Jangan Biarkan Medianya Ini Terlalu Kering Nanti Bisa Kuning Oke Guys Sekian Terima Kasih